Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam karangan Imam Ibn Atta'ila As-Sakandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 54 Pada hikmah nomor ke-54 ini Imam Ibn Atta'ila As-Sakandari menuliskan Rubamakuntamusi anfa'arokal ihsana minka suhbatuka ilaman huwa as wa uhalan minka Barangkali anda seorang yang buruk namun kemudian kebaikan nampak dari diri anda Karena anda bergaul dengan orang yang keadanya lebih buruk dari anda Kalau pada hikmah sebelumnya Imam Ibn Atta'ila As-Sakandari itu menyarankan kita Supaya berteman dengan orang-orang yang baik Sehingga apa? Sehingga nanti kita itu akan terangkat menjadi baik Misalnya kita itu masih orang-orang yang buruk ketika berteman dengan orang baik Maka kita akan terkartrol menjadi lebih baik Tetapi pada hikmah kali ini Imam Ibn Atta'ila As-Sakandari itu menjelaskan kepada kita Kalau kita berteman dengan orang yang lebih buruk dari kita Maka kita pun akan terbawa jadi buruk seperti mereka Kenapa? Karena bisa jadi ketika kita melakukan sebuah kesalahan Menurut kita kesalahan tapi teman-teman kita yang lebih rendah dari kita Lebih buruk dari kita mengatakan oh itu gak apa-apa Itu masih baik Nah kemudian kita melihat bahwa keburukan yang kita lihat Itu merupakan sebuah kebaikan Jadi kesimpulannya Bertemanlah dengan orang yang lebih baik dari kita Supaya apa? Supaya kita menjadi lebih baik Dan hati-hatilah kalau kita berteman dengan orang yang lebih buruk dari kita Kenapa? Karena kita akan terbawa menjadi lebih buruk Misalnya begini Kita ini misalnya mohon maaf Perrokok Para ulama kan setakat kalau rokok itu hukumnya makroh Nah orang yang sudah suka merokok Kalau berteman dengan orang yang tidak merokok Nah maka nanti orang yang merokok ini akan merasa bahwa rokok adalah sebuah perbuatan yang makroh Rokok adalah sebuah perbuatan yang kurang baik gitu ya Tetapi sebaliknya Kalau si perokok ini berteman dengan orang yang suka ngerokok plus suka minum-minuman keras Maka pada akhirnya si perokok ini akan menganggap dirinya baik Ah saya gak apa-apa masih baik itu teman saya dia Perokok plus pemabuk Nah dikira begitu ya Jadi kalau kita berteman dengan orang yang lebih baik Akan terbawa baik Misalnya dalam konten ini ada contohnya Perokok kalau berteman dengan orang yang tidak merokok Maka dia lambat laun Pola pikirnya akan terarahkan menjadi tidak merokok Tetapi kalau si perokok ini berteman dengan orang yang lebih buruk Misalnya dia perokok plus pemabuk Maka lambat launisi perokok ini bisa tertarik menjadi perokok Mudah-mudahan bermanfaat Rubbamakun tamusi'an farokal ihsana minka Sohbatuka iraman huwa aswaku halan minka Rabbana taqoban minna Innaka anta sami'ul alim Watub alayna innaka anta dawab urrohim Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astagfiruka wa aturubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh